Berjumpa kembali dengan saya, Deddy Prasetya. Kali ini saya akan membawakan tentang bagaimana melanjutkan bagaimana generasi komputer itu mulai berjalan. Generasi yang pertama adalah generasi yang perangkat komputer yang sangat sederhana menggunakan cube tape atau tabung hampa yang memang kita bisa lihat di sini bentuknya, slide-nya. Jadi model tabung ini adalah untuk membuat transmisinya semakin baik. Namun demikian, karena dia menggunakan tabung maka perangkat ini menjadi sangat keras, menjadi sangat besar, berat, maaf, semakin sangat berat. Karena beratnya itu maka dia tidak bisa portable, bisa dibayangkan kalau berat dari perangkat ini bisa mencapai sekitar 1-2 ton. Dan tidak hanya terdiri dari satu perangkat, namun sekian banyak perangkat. Berikutnya adalah dengan adanya tabung hampa ini kemudian dikembangkan kembali pada tahap berikutnya, yaitu dengan model generasi kedua. Generasi kedua adalah ingin menyingkat tabung tadi dalam satu kesatuan yang namanya resistor. Maka di sana transistor atau transfer resistor itu adalah bertujuan untuk menyatukan kekuatan dari beberapa tabung tadi. Yang pertama, yang kedua dia untuk menyingkat perangkat, artinya menjadikan semacam pemampatan perangkat-perangkat untuk bisa lebih portable. Selanjutnya, dikembangkan pada generasi yang ketiga, transistor tadi mulai disatukan, mulai dimampatkan kembali. Jadi sekian ratus transistor, dan jangan lupa transistor sekali lagi fungsinya adalah untuk memberikan semacam sinyal yang kuat. memberikan semacam sinyal yang kuat untuk bisa ditransferkan ke dalam perangkat komputer. Pada generasi ketiga, muncullah yang namanya integrated circuit. Integrated circuit itu adalah gabungan dari transistor-transistor yang kemudian disatukan untuk menjadi sirkuit yang bisa dimanfaatkan lebih baik. Dengan kemampuan dan kapasitas yang lebih besar tentunya. Dan disinilah banyak peneliti melihat integrated circuit tadi menjadi peluang besar. Kenapa dikatakan peluang? Karena di dalam integrated circuit, transistor yang digabungkan tadi akan mempunyai bentuk yang berbeda. Gabungan antara integrated circuit tadi akan dikembangkan di dalam generasi yang keempat. Yang kita sebut dengan microcontroller. Mikroprosesor yang semakin canggih tadi adalah gabungan dari integrated circuit. Mikroprosesor ini kemudian menjadi pergerakan yang pertama bahkan pada saat itu digunakan pada tipe 386 yang Anda temui. Kemudian disana muncullah baru dikenalkan piringan disk. Kemudian memori yang lebih besar. Kenapa? Karena di dalam mikroprosesor tadi memuat bit-bit atau data-data yang bisa dimanfaatkan untuk bisa dipergunakan lebih besar. Nah selanjutnya era revolusi perangkat komputer itu semakin berkembang dan semakin maju diiringi dengan kebutuhan sejalan dengan keinginan para bisnis dan kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat. Maka perubahan menjadi LSI. Nah pada generasi yang kita pakai sekarang adalah large scale integration itu adalah semacam pemampatan dari mikroprosesor ke dalam sebuah piranti yang memang mempunyai kecepatan yang lebih tinggi, yang lebih besar. Dan tentunya perangkat komputer ini menjadi lebih berguna untuk masyarakat. Bayangkan saya punya pengalaman ketika saya sedang berkuliah, saya masih menggunakan model mikroprosesor. Sudah ada teknologi namun masih lambat. Saya merasakan atau Anda mungkin kalau pada saat itu hidup di zaman saya, ketika Anda menggunakan sebagai perangkat komputer untuk bermain game, maka Anda akan merasa tidak puas. Kenapa? Dengan kecepatan yang lambat, dengan akselerasi data yang kurang baik, tampilan yang biasa-biasa saja. Nah ketika muncul sekarang LSI, maka Anda sudah bisa banyak berharap dari perangkat komputer Anda. Bahkan kita semua mampu membuat komputer menjadi lebih berguna, menjadi lebih bermanfaat, sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat. Namun demikian, jangan lupa bahwa perangkat komputer saja mungkin belum cukup. Anda butuh teknologi informasi. Anda butuh teknologi komunikasi. Ketika semuanya disatukan, maka baru Anda mengatakan bahwa saat ini Anda sudah memasuki masa di mana teknologi menguasai peradaban. Oke? Jadi jangan lupa bahwa perangkat komputer yang mengalami regenerasi, mengalami pengembangan, dan tentunya menjadi bahan kajian bagi para peneliti. Untuk melihat model algoritmanya, model skalanya, hingga mesin learningnya seperti apa, untuk bisa mengembangkan peradaban berikutnya.